ini dia bahan-bahan yang kita gunakan kemarin itu adalah pisangnya pisang-pisang busuk ya seperti ini dan ternyata memang Jakaba juga menyukai pisang itu untuk tempatnya berkembang ya Nah seperti ini nih Nah jadi dia masuk ke dalam kulit-kulitnya justru ini kemarin ada papaya ya papaya yang busuk sedikit tapi lebih banyak pisang nah jadi ternyata dia justru masuk ke dalam nih dan prosesnya lumayan lama ya teman-teman ini Hai masih ada tanggalnya tuh sudah lepas ya Hai ada ini kita proses tanggal 3 Februari ya 3 Februari ini jamurnya sudah tebel nih udah menyatu semua nih ya ini tebel sampai ke dalam dia ini kita rasakan akarnya juga sampai ke dalam kemudiannya nah jadi dia lama lebih lama ya untuk pengambilan nutrisinya yaitu pasti karena ada juga tambahan nutrisi selain daripada dari air dari dari pisang juga ya Nah jadi kita pergunakan biasanya kalau pembu dalam pembuatan ekwenzyme kita hanya mempergunakan molase dan bahan-bahan organik seperti ini ya pisang kulit pisang ataupun bahan-bahan lainnya lepukat ada ya Nah jadi kita hanya mempergunakan itu tapi ini kita eh pergunakan juga manfaatkan juga jakabah ya jadi dia lebih lama nih prosesnya teman-teman kalau kita lihat perkembangan dari spuranya luar biasa nih yang kita harapkan nanti adalah hasil air akhirnya ataupun air yang dihasilkan daripada fermentasi ini ya karena jakabah sifatnya mengubah karbohidrat itu menjadi nitrogen pospart dan kaliumnya rendah sehingga bahan yang menghasilkan kalium ya kita ambil dari pisang dan buah-buahan yang lainnya tadi ya kita lihat ini udah padat ke alis ya teman-teman ini udah nyatu nih semuanya nih udah bersatu kemarin ini kecil sebenarnya kita tambahkan dan kita yakin akarnya lebih panjang ya karena nutrisinya mungkin lebih banyak nah itu dia jadi khusus yang satu ini ya kalau yang dari drum yang satu ini atau ampere yang satu ini kita perkirakan ini menghasilkan NPK nitrogen pospat kalium yang standar gitu ya yang sudah bisa mencukupi kebutuhan tanaman kita jadi tidak hanya seperti air lari biasa seperti air jakab biasa yang nitrogen dan pospatnya tinggi tapi kaliumnya rendah nah jadi ini udah ada nitrogen pospat kalium yang standar itu itu tujuan kita ya untuk penambahnya upayakan dari sisi-sisinya ya teman dari pinggir-pinggirnya Hai nah jadi masih ada sekitar sisa sekitar satu atau dua senti nanti dia justru naik lagi nih ya jadi coba kita lihat Oke tiga satu bulan 16 hari 46 hari nah coba kita lihat ini kemarin pun bahan organiknya lumayan banyak nah ini padat ini padat ini kalau kita ngumpet kayaknya pecah ya ini jaka banyak jaka banyak padat sekali Hai dan bahan organiknya juga diserap semua nih ini pisang bahan lainnya nih nah ini ini panjang sekali nih hai 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 nah ini udah 146 hari teman-teman ini bakal pecah nih kalau kita angkatnya tapi nggak apa-apa Hai nah ini dia bahan-bahan nih nah dibawah tuh Hai nah dia juga menyerap Hai eh bo-nya ya bahan-bahan organiknya temen-temen nih dimakan semua nih nah nah jadi jaka banyak memproses semua nih kalian nih Hai ternyata mereka juga menembus ya memakan semua nih lihat lengket Hai nah Hai tadi ternyata jaka begitu juga suka sekali memakan ataupun memproses bahan-bahan organik ya teman-teman ini padat nih ya nih udah kayak roti tebelnya nih roti apa nih Bang Hai Oh roti bulu wah gitu dia teman-teman nih kalau kita lihat kondisinya ya kalau kita lihat kondisinya berarti kita bisa membiarkan dia memproses sampai ke dalam nih karena akarnya juga mengejar bahan-bahan organiknya ya ya jadi bo-nya juga ternyata diproses semuanya jadi dengan melihat kondisi seperti ini melihat kondisi seperti ini kalau menurut kita simpon proses bo-nya ya sehingga di yang kita harapkan adalah air jakabah yang juga bukan hanya yang bukan hanya menghasilkan mikrogen dan kospek nah tetapi kaliumnya juga sudah ada ya sudah ada nah jadi seperti ini dia kondisinya teman-teman semuanya untuk Hai penggabungan ya ini kita coba penggabungan antara jakabah dan ekoenjim nah jadi proses pembuatannya sama seperti ekoenjim tetapi kita tambahkan indukan jakabahnya ke dalam wadahnya sebenarnya ini kemarin kecil nih teman-teman ini kecil sebenarnya udah tua nih sebenarnya hanya segini ya dalam waktu itu se-46 hari inilah hasilnya jadi akarnya juga panjang ternyata akarnya juga sampai 20 cm ya 20 cm mengejar ke bawah jadi bahan bo-nya juga tetap diprosesnya nih jadi udah besar ya dan ini bahan organiknya ya seperti pisang ini diserap semua nih dimakan semua sama mereka banyak disini jadi makin banyak nih nih pertumbuhannya luar biasa nah jadi berinovasi ya teman-teman semuanya kreativitas kita coba saja yang penting kita uji coba dulu ya kalau kita amati pengenangan dari jakabah yang sudah kita uji coba ya ketanaman kita itu luar biasa apalagi ditambah dengan ekoenjim ya dicampur dengan ekoenjim itu mantap sekali ya karena unsur N nya sangat tinggi maka air jakabah khususnya itu akan sangat penting ketika misalnya kondisi kemarau ya jadi ini untuk persiapan kita nanti di musim kemarau jadi banyak sekali yang sudah kita siapkan kali ini ekoenjim wah luar biasa jakabah memang keren nah jadi kalau kita harapkan ini nanti yang paling sempurna ataupun paling netral menurut kita NPK sudah komplit kalau ini kita biarkan saja nanti tetap sampai nanti kita lihat akarnya ini tidak aktif lagi ya kalau tidak aktif lagi berarti bahan ataupun nutrisi yang diperlukan oleh jakabah ini sudah habis berarti yang tinggal adalah hasil olahan ataupun hasil dari pada prosesannya airnya gitu ya berarti itu tinggal kita aplikasi jadi NPK sudah lengkap komplit jadi menurut pengalaman kita jadi menurut pengalaman kita selama ini setelah kita aplikasi ke tanaman cabe juga panili jagung dan alkukat ya juga untuk tanaman-tanaman hias seperti tanaman bunga untuk aplikasi yang maksimal itu kalau berdasarkan pengalaman kita 1 liter berbanding 30 mili sampai dengan 50 mili ya tetapi kalau untuk berbahan kayu itu bisa sampai dengan 50 mili per liternya ya kita sudah pernah juga 100 mili sih per liter tidak masalah tidak ada kendala apa-apa kalau menurut kita justru bagus ya cuma karena posisinya hujan ya teman-teman nah disitu perlu juga teman-teman ingat bahwa ketika kita menggunakan air jakabah yang suruh N tanpa B nya cukup tinggi ketika musim hujan saya sarankan kurangi ya teman-teman paling tidak dosisnya dikurangi pada saat musim hujan karena sifat dari tanaman kita pada saat kondisi hujan nitrogen itu juga diserap dari udara dan dari air ya jadi ketika kita tambahkan lagi melalui pengosoran jakabah atau penyemprotannya maka N nya bisa aja kelebihan kalau buat tanaman tomat cabai bisa mengundang jamur pembusuk buah ya jakabah itu juga N nya sangat tinggi maka kelebihan ya makanya disini kita uji coba untuk pembuatan jakabah yang juga mengandung kalium sehingga ini kita harapkan bisa kita pakai pada saat kondisi apapun walaupun dalam kondisi hujan ya musim hujan ataupun musim kemarau ketika nanti musim kemarau kita kan gabung dua ya jadi dari proses jakabah yang normal yang hanya menggunakan air lerih atau tambahan lainnya yang mengandung unsur H unsur N ya itu 20 mili kita tambahkan dengan ini 20 mili ya karena kita sudah tahu kemarin kita sudah uji coba penggunaan penggabungan antara jakabah dan ekwenzim itu sangat-sangat luar biasa teman-teman luar biasa sekali jadi teman-teman jangan takut-takut ya untuk memproses ataupun belajar tentang organik dan ingat jangan terlalu banyak aturan ya misalnya untuk pembuatan ekwenzim harus dengan gula merah ada yang bilang dengan molase ada yang bilang dengan ah banyak sekali yang penting lakukan jadi kita juga disini semuanya kita proses bahkan kita gabung mungkin belum ada orang yang menggabung antara ekwenzim dengan jakabah tapi kalau kita lihat disini ya teman-teman juga lihat disini kalau menurut kita bagus normal saja ya perkembangannya jadi ternyata jakabah itu juga mampu memproses bahan-bahan organik yang biasa juga diproses oleh ekwenzim ya dengan cara pembuatan ekwenzim jadi jangan ragu untuk belajar tentang organik sehingga pemakaian pokok kimia kita itu sudah jauh lebih rendah ya itu akan sangat membantu untuk mengurangi biaya produksi pertanian kita oke itu mungkin sahabat tadi semuanya dan sahabat kecinta organik juga sahabat pengembang jakabah review dari proses-proses pembuatan POC yang bersumber dari jakabah dan ekwenzim oke terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like, share, dan komen juga jika ada yang perlu kita diskusikan atau ada yang perlu dipertanyakan disilahkan saja ya kita juga sama-sama belajar jadi tidak ada yang master tapi kita saling berbagi untuk kebaikan kita disamping itu untuk mengurangi pembuangan limbah-limbah organik yang sebenarnya bisa kita proses sehingga alam kita bumi kita juga lebih bersih lebih bagus sehingga limbah-limbah itu tidak mencemari lingkungan kita tetapi justru kita mengubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat oke jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe agar kita juga bisa saling tergabung dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya untuk mengingatkan teman-teman ketika kita mengupload video-video terbaru kita terima kasih salam mejuah-juah sepertinya sudah ada wah ternyata sudah ada teman-teman sudah banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati